Program Makan Siang dan Susu Gratis disebut oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, dibahas secara tidak spesifik dalam sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari lalu. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengonfirmasi program dari janji kampanye Prabowo Gibran tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Pemerintah juga telah memprediksi devisi TPBN 2025 adalah sekitar 2,4 persen hingga 2,8 persen. Analis politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arief Nurul Imam kepada antara di Jakarta Jumat 8 Maret mengatakan program yang fokus pada isu kesehatan masyarakat itu menjadi perdebatan di publik ketika KPU belum final memutuskan hasil akhir pemilihan presiden. Belum lagi efektivitas program makan siang dan susu gratis untuk mencapai target utamanya yakni perbaikan gizi dan meningkatkan sumber daya manusia masih dipertanyakan. Dari sisi fiskal APBN juga harus dilihat bagaimana keseimbangan fiskal terhadap program makan siang gratis ini. Kedua soal standar komposisi makanan maupun standar kualitas makanan apakah kemudian kebijakan makan siang gratis itu mampu meningkatkan gizi anak-anak atau yang mendapat makan siang gratis yang dampaknya adalah peningkatan terhadap standar dan mutu kualitas SDM kita. Pemerintah mengklaim telah mengumpulkan data sasaran penerima program makan siang dan susu gratis yakni dengan total 70,5 juta orang. TKN Prabowo Gibran pernah menyebut anggaran untuk program ini bisa mencapai 450 triliun rupiah untuk dijalankan hingga tahun 2029. Namun untuk tahap awal yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 dengan menelan anggaran ditaksir mencapai 100 hingga 120 triliun rupiah. Laporan Global Child Nutrition Foundation berjudul School Meal Programs Around the World Result from the 2021 Global Survey of School Meals Programs menunjukkan dari 139 negara yang disurvei, 125 di antaranya memiliki setidaknya satu program pemberian makanan berskala besar di sekolah dasar dan sekolah menengah. Sementara Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Pangan Dunia menyatakan dalam laporan tahun 2013 mengenai penyediaan makanan di sekolah bahwa pasokan makanan dan kudapan untuk siswa di sekolah terbukti bermanfaat, meski program itu belum sepenuhnya menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Para peneliti menemukan penyediaan makan siang gratis untuk murid SD di pedesaan dan daerah terpencil tidak hanya membuat mereka lebih sehat, tetapi juga meningkatkan nilai ujian mereka. Riset tersebut juga diamini oleh pengamat Indonesia, Ina Setiawan Lim. Bahwa nutrisi ini kalau dilakukan secara masif, bahkan menjadi kebijakan publik, kebijakan pemerintah, ternyata dengan tes IQ yang dilakukan terbukti meningkatkan IQ dari rata-rata IQ dari anak bansalnya. Apalagi sekarang pendidikannya mau ditingkatkan high order thinking. Ina berharap besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program makan siang dan susu gratis ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang melakukan praktik korupsi yang akan berdampak pada pengurangan kualitas makanan, takaran nutrisi, dan kesehatan anak. Ia juga berharap pemerintah akan memprioritaskan program ini agar tumbuh kembang calon penerus bangsa dapat terjamin. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!